Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi bersama saya Desi Fiftina. Saudara kedua orang tua Peggy Setiawan menjenguk putranya di Polda, Jawa Barat. Keduanya berharap kehadiran mereka bisa memberi dukungan kepada Peggy yang ditahan atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Didampingi kuasa hukumnya, Ibu Peggy Kartini mendatangi Polda, Jawa Barat. Kartini ingin bertemu langsung dan menguatkan Peggy dalam menghadapi kasus hukum. Ayah Peggy, Rudy Irawan, juga menjenguk anaknya. Didampingi kuasa hukum, Rudy membawa barang bukti yang meringankan yang akan diserahkan ke polisi. Sama sekali belum ada ngobrol sama Peggy. Sama sekali setelah penangkapan sampai sekarang belum pernah ngobrol. Kabar terakhir juga nggak tahu Pak? Nggak tahu, iya Pak. Terakhir kapan Pak? Waktu sebelum menangkapkan. Kapan tuh Pak? Waktu hari Senin. Senin tangkapnya-tangkapnya. Di mana Pak ketemunya Pak? Di kontrakan, masih di kontrakan. Karena dia ada panggilan kerja, baru dia masuk kerja. Jumat kemarin, polisi memeriksa tiga rekan Peggy. Tiga saksi itu adalah Suharsono alias Bondol, rekan kerja Peggy, Sandi Ibnu Zalil, sepupu Peggy yang juga rekan kerja Peggy, dan Suparman, paman Peggy sekaligus rekan kerja. Awalnya, kuasa hukum ketiga saksi meminta Polda Jabar untuk memeriksa ketiga saksi di Polres Cirebon Kota. Namun karena penyudik tak bisa ke Cirebon, Jumat siang, tiga saksi berangkat ke Polda Jabar dari Cirebon untuk jalani pemeriksaan. Saat ini penyudik Polda Jabar fokus memeriksa saksi sebelum merekonstruksi dengan tersangka Peggy, setiawan dikelar. Sebelumnya, saya meminta kepada penyidik Kanit, Pak Deni, Pompol Deni Mukhtar, agar diperiksa di Cirebon. Namun beliau menjawab karena beliau sedang tiket, jadi beliau juga memohon kepada kami agar kami yang ke sana, ke Bandung. Ya sudah, kalau memang demikian, ya kami ke Bandung. Kemudian, berbarengan dengan itu ya, setelah itu, saya menanyakan, Pak, rekonstruksi kabarnya hari ini benar nggak? Nggak. Nggak. Tuh, saya bilang itu kabar dari, kabar itu bukan dari kepolisian. Bukan. Kami lagi fokus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Salah satu saksi yang juga akan hadiri pemanggilan penyidik, Suparman, bilang akan memberi keterangan apa adanya di hadapan polisi. Suparman, yang merupakan rekan kerja sekaligus Pawan Peggy, yakin Peggy berada di Bandung bersamanya pada pagi hari, saat tanggal pembunuhan Vina dan Eki terjadi pada 27 Agustus 2016. Allah, yang pernah saya lihat dan ketahui, ya saya terangkan itu saja, Pak. Terima kasih. Apa yang diketahui, Pak Parman? Ya, nanti diunggapin yang sesuai pengetahuan yang saya lihat saja, ketahui. Pak Parman yakin Peggy ada di Bandung waktu itu? Yakin, Pak. Misya Allah. Yakinnya seperti apa, Pak? Ya, yakinnya pas kejadian itu ada sama saya. Tidur bareng, katanya, sekambar. Ya, paginya ada, Pak. Paginya ada.